All crew stand by Lighting multimedia stand by Audio stand by Floor stand by Five Four Three Two One Disaat terlintas di renangku Terasa hariku Renangku Hidup sepertimu Terus seiring berjalannya waktu Serasa hidupku Ternamulah aku Terus terpacu Olehmu Selalu Kau ada di dalam hatiku Selalu Akan tetap Memujamu Pasti Kita terbang tinggi Bila terus berlari Teruskanlah Tanpa henti Pasti Conti Kita terbang tinggi Teruskan Bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti Pasti kita terbang tinggi Bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti Pasti kita terbang tinggi Bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti Kita terbang tinggi Bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti Panggung 10 besar malam tadi penuh aksi memukau Dan perdebatan panas para juri Main pianonya bagus, ceritanya gak penting Ini Indonesia mencari bakat, apa Indonesia mencari cerita? Kayaknya dari Krobusia mau cari musuh deh hari ini Enggak, ini malu sakit hati aja gue tau Bukan sakit hati Anda sakit hati Sama siapa? Saya tau, nantilah Hari ini, 5 peserta berikutnya siap menggemparkan panggung Indonesia mencari bakat Jangan biarkan jagoan Anda tersisi malam hari ini Indonesia Inilah 10 besar Indonesia mencari bakat 2021 Selamat malam Indonesia Kembali lagi di top 10 Indonesia mencari bakat 2021 Bersama saya Rian Ibram Babak 10 besar Yang artinya ada 10 peserta yang siap bersaing Agar tidak tereliminasi dan menjadi juara Di Indonesia mencari bakat 2021 Dan Anda tadi menyaksikan penampilan pembuka dari para peserta 10 peserta menggunakan seragam kebanggaan TransTV Karena ini adalah menjelang Hood Transmedia Yang akan jatuh di tanggal 15 Desember 2021 Hood Transmedia yang kedua dekade Luar biasa ya Pastikan Anda juga menyaksikan Di 15 Desember pada pukul 18.30 Live dari Trans Studio Cibubur Dan malam hari ini 5 peserta lainnya Akan menunjukkan bakat mereka di panggung megah Indonesia Mencari bakat Dan mereka akan menunjukkan bakat mereka Anda harus berikan dukungan sebanyak mungkin Vote melalui QR Code Yang akan selalu kita munculkan selama tayangan ini berlangsung Dan Anda juga bisa vote melalui website InsertLife.com slash imb Atau juga aplikasi Insert Life Dan malam hari ini sama seperti kemarin Bahwa kita punya tema Temanya adalah All About The Movie Semua berhubungan dengan film Jadi penampilan peserta dari mulai pakaian Termasuk juga juri dan juga saya berhubungan dengan film Kalau saya Kingsman filmnya Kalau juri-juri yang lain kita mau lihat Seperti apa kalau Halo juri tamu kita Selamat datang kembali Boi William apa kabar sehat ya Selamat datang kembali Coba kalau lo hari ini ceritanya film apa Boy William Tabak WarCop DKI ada yang pakai jazz juga sih Apa dong It's La La Land Oh it's La La Land Ryan Reynolds Terima kasih banyak Terima kasih banyak lo mampir lagi kesini ya Boleh kasih lihat coba baju yang dipakai Ini dia dari La La Land Oh ya Ryan Gosling Sorry Ryan Gosling Salah aku Oke So Boy William Kan ini kali kedua lo jadi juri disini ya Lima peserta akan tampil Tapi kalau dari keseluruhan Peserta yang nempel banget di kepala lo Favorit lo siapa? Oh my Itu kemarin ada cewek Amelia Never Enough Amelia she was good I'm excited for the music Oh okay Gue suka banget sama peserta-peserta yang musisi-musisi Gue pengen nonton mereka Tapi gue denger-denger ya Ada Satria balik lagi malam ini right Yes 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 Satria gue penasaran Terakhir gue kesini mereka Bollywood Gue penasaran mereka temanya apa And I think ada yang baru yang gue belum pernah nonton Siapa? Yang balet ya malam ini ya Raditya Oh Nada 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 ya I'm excited for that Gue belum ketemu sama Nada Well kita akan lihat penampilan ini seperti apa Thank you ya Raditya Dika Iya selamat malam Coba kita lihat Raditya Dika dari pakaiannya Wah hari ini jazz coklat kemeja coklat Film apa Raditya Dika? Saya jadi Raditya Dika di film Raditya Dika Kita boleh berikan tepuk tangan untuk usahanya yang sangat luar biasa sekali Terima kasih ya Dan film Indonesia Oh iya betul gak apa-apa Harus ada film Indonesia nya Gila keren banget usaha lo malam hari ini thank you so much ya So Raditya Dika dari 5 peserta Nada, JX, Dias, Kesatria, Amelia Yang lo jagoin malam hari ini siapa? Karena konsisten terus kalau gue Amelia Amelia Oke kita akan lihat seperti apa malam hari ini ya Master Deddy Koubouze Powerbus Oke kita penasaran ya Dari minggu ke minggu penampilannya selalu sama Jazz Beda Dasi Dasi merah saya baru beli anda bilang sama gimana Film apa Master Deddy Koubouze? Saya kebetulan gak sempet nonton film Jadi ini adalah pakaian saya sebagai penonton di filmnya Raditya Dika Oh oke Ada yang kayak gitu? Ada kan? Ada yang rapi? Ada kan? Saya itu Penonton lu ada yang kayak begini setelannya? Ada Ada Oh Jadi gak ada hubungan sama film apa? Saya pendukung perfilman Indonesia makanya saya menjadi penonton film Indonesia Wih keren banget usahanya boleh berikan tepuk tangan buat Riko Buzia Usahanya juga luar biasa buat kostum malam hari ini ya Dan ini dia hello selamat malam Cinta Laura Oh cantik sekali boleh berdiri coba kita lihat kasih post buat pemirsa setia Transivi Post try to post Oh Cinta Laura gak ada angin it's okay tapi kamu sangat luar biasa sekali aku penasaran kamu tuh sebenernya ketebak ya Marilyn Monroe is it? Marilyn Monroe bener Why? Menurut aku dia salah satu orang yang sangat ikonik di dunia perfilman Jadi why not sekali-sekali dress up as someone ikonik gitu Oke coba kamu lihat ke kamera kamu lihat ke kamera berikan senyuman terbaik Cinta Laura menjadi Why? Kenapa aku tawa sih? Menjadi seorang Upward agenda So pemirsa ini dia Cinta Laura menjadi Marilyn Monroe Senyuman terbaik Marilyn Monroe Oh dia curang ya tapi ya Hah? Dia curang loh Kenapa? Emang filmnya apa? Banyak filmnya Marilyn Monroe Sebutin dong satu Coba apa filmnya? Ada aku tau Dokumenter Marilyn Monroe Oh iya Oke juri terima kasih banyak thank you kita akan langsung menyaksikan penampilan peserta yang pertama Pemirsa khususnya bagi anda warga Jakarta berikan vote sebanyak-banyaknya karena peserta yang satu ini datang dari Jakarta Seorang balerina dengan temanya dari film inspirasinya film Red Riding Hood Seperti apa? Peserta pertama kita Peserta pertama kita Halo semuanya aku Nada Terima kasih banyak Dengan balet Semoga ini bisa jadi performance terbaikku Penasaran kan dengan performanceku? Saksikan aku ya Terima kasih 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 Nada balerina dari Jakarta wow dengan aksi teatrical yang luar biasa Nada silahkan ini maaf tangan kiri ya. Oke Nada gimana kamu sudah cukup puas dengan penampilan kamu dengan serigala dan juga dancer lain yang menemani kamu? Cukup. Cukup kamu masih tarikin nafas, tarikin nafas lagi. Oke Raditya Dika senyum-senyum, Dedika Obishe juga senyum-senyum. Kalau Boy William sepertinya udah gak sabar pengen memberikan komentar. Silahkan Boy. Hai Kak. Salam kenal, kita belum pernah ketemu ya? Belum. That was so cool opening yang lucu banget. Jadi wey kamu ujungnya mati. Iya. Ceritanya kamu mati dimakan wolfnya. Iya gak ada, no choice. Why not a happy ending? Tapi anyways so cool, aku sih suka banget ya. Jujur aja kalau dunia balet-balet gini, wrong person to us. Cuman secara performance untuk opening the show, I enjoyed it. Itu very fun. Ada alur ceritanya juga dan lain sebagainya. I enjoyed your performance. Tadi itu kamu pakai apa sih red chain, red chain begitu itu untuk apa fungsinya? Oh rantai merah ini ya? Iya itu ceritanya kayak di ikat sama itu. Di ikat sama mereka? Sama penjahatnya, sama penjahatnya ya? Iya sama rantai. Aku pikir kamu bakal mau terbang atau apa gitu. Levitate. But you know what, it's good. Good performance. Thank you. And nice to meet you. You look nice. Thank you. Thank you. Nice to meet you too boy William. Thank you. Oke bebe. Raditya Dika, senyum-senyum pasti paham banget ya kalau balet pasti ya. Oh enggak sih. Cuman sebagai apa ya penonton ya tadi secara keseluruhan bagus banget sih. Maksudnya dari panggungnya, ekspresi kamu, actingnya aja. Terus sampai jerit-jerit segala itu ngagetin juga kan ya. Ceritanya, kalau saya sih suka semuanya ya. Mau endingnya kayak gimana pun juga kalau saya sih happy aja penontonnya. Bagus banget mungkin ini penampilan terbaik kamu kalau buat saya. Oh wow. Tapi Dika kan Raditya Dika biasanya lu selalu komentar kalau tentang cerita-cerita-cerita. Berhubung lu juga adalah seorang penulis. Oh iya. Lihat ceritanya tadi penampilannya secara keseluruhan gambaran besarnya. Ya gue ngerti ceritanya. Dia ingin lepas dari si Serigala itu. Serigalanya berusaha dapetin dia tapi endingnya dia enggak bisa gitu. Ya enggak apa-apa, it's fine juga. Tapi penampilan tadi tuh bener-bener secara keseluruhan. Saya sih masuk ke dalam cerita yang kamu bikin. Bagus banget. Thank you kak. Terima kasih banyak Raditya Dika. Nada, berikutnya kamu yang pilih. Mau dikomentari sama siapa dulu? Deniko Busje atau Cinta Laura? Takut sama Deniko Busje ya? Oke silahkan berkomentar. Nada. Ya kak. Tepuk tangan. I'm so proud of you. Thank you om. Oh om. Cuman itu aja om komentarnya. Enggak ada yang di komenin ya kalau baletnya dan sebagainya kalau kita mau lihat detail dan sebagainya jadi panjang yang di komenin. Tapi the whole story yang dia buat sampai endingnya dan sebagainya. Aku melihat, I see a show. It's a show. And it's amazing. Thank you om. Tapi begini loh om dediko Busje. Nah ada kan kemarin di saat kita umumkan vote terendah sementara berada di peringkat ketiga terendah untuk vote. Gimana tuh ngelihatnya hasilnya tadi atau penampilannya tadi. Semoga bisa langsung naik juga ya penampilannya ya. Ya harusnya naik ya. Tapi kan saya gak tau nih kan pilihan-pilihan penonton kita kan kadang-kadang aneh bina jaib gitu kan. Tapi gak masalah kalau misalnya sampai kenapa-napa juga saya rasa masa depan dia bagus kok. So menurut dediko Busje apakah dengan penampilan tadi dari seorang nada mungkinkah dia kembali ada di peringkat tiga terbawah malam hari ini. Harusnya gak, harusnya gak peringkat tiga terbawah. Tapi kalau iya yang dipertanyakan bukan nadanya tapi penontonnya. Baik pemirsa hati-hati dengan pilihan anda ya. Baik berikutnya silahkan Cinta Laura. Nada. Baik kak. Ini adalah salah satu performance terfavorit aku dari kamu selain yang tari Bali dua minggu yang lalu. It was an amazing performance. Kamu membuat aku merasakan berbagai emosi dan itu penting sekali. Sebagai performer kita yang penonton tuh merasakan apa yang kita apa ya apa yang kita rasakan on stage. I felt the sadness. Aku merasakan kesedihan kamu ketakutan kamu itu aku merasa semua sampai hampir mau berkaca-kaca tadi. So I'm so proud of you. Ekspresi kamu juga on point banget. Tadi aku ngeliat muka kamu di close up di monitor. Dan itu bagus sekali bener-bener mendalami karakter kamu. Timingnya juga bagus sekali. Yang dari awal kamu masuk ke set sampai akhirnya dikejar-kejar big bad wolf. Akhirnya kamu merasa terperangkap dan akhirnya kamu kalau gak salah mati kan di ending. Itu sangat kuat. Hanya satu note dari aku. Sebelum tadi kamu di ikat rantai ada gerakan dimana kamu diangkat oleh wolfnya dan kamu stretch ke atas gitu. Aku merasa kamu kurang melakukan extension. Kurang panjang tubuh kamu. Kamu mengambil gerakannya agak setengah-setengah. Dan itu sayang. Make sure you're aware walaupun kamu buru-buru masuk ke gerakan selanjutnya. Jangan sampai gerakan kamu gak komplit. Tadi waktu kamu melambai ke atas itu gak komplit gerakannya. Jadi setengah-setengah. And I could see that. Dan itu sayang sekali karena kan badan kamu langsing, tinggi. Dan sebagai ballerina you're supposed to extend. You did not extend enough. Tapi di luar dari itu ini performance powerful sekali. Dan aku setuju sama Daddy kamu gak layak ada di tiga terendah. Setelah performance ini harusnya kamu top three paling atas. Thank you guys. Satu Indonesia boleh bilang amin. Amin. Semoga hasilnya bisa membuat kamu puas ya. Tapi buat juri aku penasaran sebentar ya. Ini tuh nama sepatunya apa? Memang kalau ballerina tuh selalu sepatunya sepatu ini gak boleh pakai sepatu yang lain ya. Yang biasa aku pakai yang itu juga bisa. Cuman ini the next levelnya. Oh the next levelnya. Wow sepatu juga ada the next level ya. Berarti ini adalah sepatu yang akan menjadi saksi perjuangan kamu sepanjang Indonesia menjadi. Mencari Bakat 2021. Bener gak sih Nada katanya kalau pakai sepatu ini tuh suka bikin luka-luka. Lecet segala macem gitu gak sih? Iya Sonya dari kayu. Oh ini dari kayu? Coba boleh dibuka gak sih? Oh dari kayu loh. Ternyata aku pikir tuh ini kayak dari kain biasa gitu. Ternyata ada bagian kayunya ya. Ini namanya apa sepatunya Nada? Point shoes. Point shoes. Mungkin kalau Anda pemirsa kalau Anda adalah balerina atau punya keluarga. Balerina pasti paham betul tentang sepatu ini. Aku pengen nanya dong Nada suka lecat-lecat gak kakinya pakai sepatu itu? Separah apa biasanya? Wow banyak plasternya coba. Kalau kamera bisa ambil ini banyak plasternya banyak lukanya. So it's point shoes. Ini point shoes namanya. Wow. Keras banget. Ada kamu banyak plaster begitu. Is that normal sebagai balerina? Yes. It's normal. Oh ya. Jadi balerina semua rata-rata kakinya penuh luka dan banyak plaster ya Nada? Yes. Oh oke. Ini coba kasih lihat sama kamu Mirsa kalau kamu bisa angkat kaki kamu mungkin supaya yang di rumah bisa melihat juga. Oh itu masih latihan itu ya luka-lukanya itu ya. Dan ini ujungnya emang keras ya Nada ya? Iya. Kalau latihan juga harus pakai itu? Iya. Kalau latihan berapa jam pakai sepatu seperti itu? Tergantung sih. Kadang-kadang bisa sampai 4 jam. 4 jam pakai sepatu ini? Dan gimana kamu nahan rasa sakitnya? Kan itu sakit banget aku tahu gimana rasanya. Mau gak mau harus ditahan sih kalau menurut aku. Pernah dimarahin gak sama coachnya karena nangis karena kesakitan? Karena aku tahu kalau di Ballerina Academy itu gak boleh komplain. Ya sering. Kadang-kadang kalau menurut guruku kita boleh nangis kita boleh kesakitan tapi kita gak boleh berhenti. Jadi kadang-kadang bikin sambil nangis. Nada apa sih alasan kamu kamu tetap tetap berlatih tampil dengan menggunakan point shoes ini padahal kamu tahu kaki kamu kesakitan harus pakai pleasure apa? Alasannya itu apa? Aku mau penonton itu bisa tahu gitu. Walaupun maksudnya indah kan kalau pakai ini bagus gitu. Jadi aku mau menampilkan yang terbaik sih. Walaupun sakit kamu mau menampilkan yang terbaik? Karena aku suka ballet. Itu sayatan-sayatan perjuangan itu namanya. Apa namanya? Sayatan-sayatan perjuangan. Sayatan-sayatan perjuangan ya. Ya di gym saya di rumah tuh saya ada tulisan besar sekali ya. I don't quit when I'm tired. I'm quit when I'm done. I'm quit when I'm done. Dan kita yakin kamu belum done, belum selesai di Indonesia mencari bakat ya. Jadi pemirsa coba lihat perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang Nada. Kalau anda memang suka atas penampilannya termasuk juga perjuangannya silahkan Nada. Sekarang saatnya kamu meminta dukungan dari pemirsa di rumah. Silahkan. Halo semuanya jangan lupa pilih Nada ya di IMB 2021. Caranya dengan scan QR Code di bawah ini. Atau lewat www.insertlife.com slash imb. Atau bisa juga melalui aplikasi Insert Life. Dukung aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Nada. Peserta pertama Nada dari Jakarta sudah menunjukkan bakatnya. Berikutnya panggung megah Indonesia mencari bakat akan menjadi saksi perjuangan. Peserta asal Medan JX. Dengan penampilannya terinspirasi dari film Sherlock Holmes. Sesaat lagi di Sepuluh Besar Indonesia Mencari Bakat 2021. Sesaat lagi di Sepuluh Besar Indonesia Mencari Bakat 2021. Sesaat lagi di Sepuluh Besar Indonesia Mencari Bakat 2021. Terima kasih telah menonton!